Halo, salam sejahtera Mams, baik saya baru bisa menjawab nih pertanyaan dari Mams Ami 71664 pertanyaannya adalah, bubidan saya hamil sudah 8 bulan nih, ya ini sudah 32 minggu ya, trimester ketiga pertengahan tapi sakit banget nih bubidan ya, di bagian perut atas bagian kanan sampai tembus ke belakang nah ini pertanyaannya saya akan menjawab ya, jadi seperti ini di kategori-kategori saya akan menjelaskan kategori normal sama yang kategori ini gawat ya berarti yang pertama adalah jelaskan yang normal dulu nih, ibu hamil di trimester ketiga baik itu memasuki trimester ketiga atau pertengahan bahkan yang akhir itu pasti akan mengalami yang namanya nyeri pada atas perut tetapi ya itu tidak berlangsung lama ya Mams, pasti itu bisa berlangsung ya mungkin satu hari, dua hari, ketika kita melakukan relaksasi pasti itu akan hilang dengan sendirinya kalau mengenai tembus ke belakang, itu memang masih kategori normal itu karena peregangan otot ya, peregangan otot ketika hamil yang biasanya dengan hamilnya belum terlalu besar ya, sering buruk nah otot-otot ini kan mulai meregang nih, karena pembesaran dari janin itu sendiri ya nah, bila mana hal ini Mams alami ya, alami satu hari, dua hari kemudian Mams bisa melakukan terapi ya, terapinya Mams bisa melakukan posisi tidur yang senyaman mungkin ya, bisa mungkin diganjal punggungnya ya atau mungkin duduk tegap, kakinya diganjal tidak menggantung ya bisa miring ke kiri, miring ke kanan ya, posisi senyaman mungkin kemudian yang kedua Mams bisa mengompres, mengompres di bagian yang nyeri itu mungkin di punggungnya ya kan, ya di punggungnya itu dikompres hangat aja terus, yang ketiga Mams jangan terlalu banyak mengkonsumsi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gas ya ya, seperti wool ya dan sebagainya itu kubi seperti itu, jangan dulu yang mengandung gas ya alkukat itu juga mengandung gas nah itu jangan dulu, karena akan membuat perut tembung ya akhirnya nanti nyeri juga di bagian perut atas juga ya, mempengaruhi terus kemudian Mams bisa melakukan mengkonsumsi makanan sedikit-sedikit asal sering ya Mams bisa mengkonsumsi air hangat, itu juga bisa tetapi dalam artian ini masih kategori normal terjadi 1-2 hari dan itu hilang dengan sendirinya itu masih kategori normal tetapi ini yang saya jelaskan yang kedua bila mana ini terjadi patologi ya atau dalam artian ini abnormal ya dia mengalami nyeri bagian atas perut ini sampai tembus ke belakang terjadi 1 mingguan dan itu bila mana berlangsung lama dan itu tidak hilang setelah Mams melakukan terapi-terapi tadi nah itu segera Mams bawa ke dokter Objin karena ini salah satu tanda bahwa terjadinya terjadinya solusi placenta ya atau pelepasan placenta pada tempatnya takutnya seperti itu jadi Mams juga harus mengetahui nih tanda-tanda yang kategori bahaya ini bila malah nyerinya itu disertai perdarahan ya jadi Mams mengalami nyeri ini tembus ke punggung dan itu berlangsung 1 mingguan dan Mams juga mengalami terjadinya keluar perdarahan ya dari jaran lahir terutama itu berarti Mams salah satu tanda terjadinya solusi placenta atau salah satu faktor terjadinya keguguran ya ini perlu diperhatikan jadi ini Mams mengalami yang mana apakah masih kategori normal yang saya jelaskan tadi atau mungkin tanda-tanda yang abnormal jadi bila mana terjadi tanda-tanda yang abnormal segera datang ke dokter Objin untuk melakukan OSP ya ini wajib baik semoga terjawab ya Mams semoga sehat-sehat selalu bye